Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada video kali ini, topik yang akan kita bahas ialah Islamisasi ilmu alam Prof. Muhammad Fauzan Nurdin Dalam bukunya ICT and Islam Ilmu pengetahuan dalam konteks dunia modern dinilai mengalami kekeringan spiritual Hal ini tidak bisa dilepaskan dari pengaruh pemikiran sekolarisme, materialisme, dan humanisme Yang menghilangkan hal-hal yang bersifat transcendental dalam ilmu pengetahuan Di sisi lain, berbagai diskursus keilmuan Islam seperti fikir, teologi, tasawuf, dan lainnya Terlalu berorientasi pada aspek religiusitas dan spiritualitas Certa cenderung mengesampingkan ilmu-ilmu pengetahuan umum karena dianggap sekuler Demikianlah, pada akhirnya muncul sebuah gangasan untuk memadukan antara ilmu pengetahuan umum dan keilmuan Islam Yang dikenal dengan sebutan Islamisasi ilmu Islamisasi ilmu selain didorong oleh fakta yang disebutkan di atas Juga termotivasi dengan fakta bahwa umat Islam mengalami ketertinggalan dari bangsa barat Akibat umat Islam mengambil begitu saja pemikiran barat Kurangnya wawasan pada umat Islam sendiri Serta akibat adanya dikotomi sistem pendidikan yang memisahkan antara pendidikan sekuler dengan pendidikan Islam Telah banyak cendekiawan muslim dari berbagai negara yang memiliki perhatian lebih terhadap gangasan ini Nama-nama seperti Ismail Roji Al-Faruqi, Naquib Al-Atos, dan Yauddin Sardar tentu sudah tidak asing lagi bagi sarjana yang memiliki minat pada diskursus islamisasi ilmu Gagasan ini pula yang mengilhami Prof. Muhammad Fauzan Nurdin, guru besar di International Islamic University of Malaysia, menulis buku ICT and Islam Nuansa islamisasi ilmu begitu kental dalam buku ini Fauzan Nurdin sendiri menyatakan dalam kata pengantar bukunya bahwa buku tersebut ditulis untuk menjawab panggilan gagasan islamisasi ilmu Islamisasi ilmu sendiri bagi Fauzan bermakna sebuah usaha untuk memahami ilmu pengetahuan berdasarkan perspektif islam Melalui buku ini, Fauzan ingin memperlihatkan hubungan antara teknologi informasi dan komunikasi atau TIK dengan islam Salah satunya adalah bagaimana TIK ditinjau dari perspektif islam Menurutnya, TIK selaras dengan konsep kolam dalam surat Al-Arak ayat 1-5 yang menurut Ibnu Qasir dengan mengutip sebuah hadis adalah makhluk yang diciptakan pertama kali TIK sebagai kolam memiliki fungsi yang sama Jika kolam digunakan untuk menulis, mencatat, dan menyebarkan ilmu pengetahuan di masa lalu Maka demikian pula TIK digunakan untuk memudahkan dan membantu manusia melakukan hal-hal tersebut di masa kini Dengan demikian, TIK juga termasuk anugerah yang diberikan Allah SWT kepada manusia yang tentu harus dimanfaatkan untuk kemaslahatan seluas-luasnya Untuk mendukung pendapat tersebut, Fauzan memberikan sebuah konsep tentang perangkat utama dalam TIK Jika sebelumnya perangkat utama TIK terbagi dua, yakni hardware dan software Maka Fauzan menambahkan satu perangkat lagi, yakni peopleware Yang tak lain adalah manusia sebagai pengendali TIK itu sendiri Menurutnya, agar TIK digunakan dengan baik dan tidak disalahgunakan Maka TIK harus dikendalikan oleh peopleware yang memiliki kesadaran yang tinggi akan penggunaan TIK untuk kemaslahatan Bukan untuk merugikan orang lain Oleh karena itu, selanjutnya Fauzan mengatakan bahwa peopleware yang baik tentu didukung perangkat yang baik pula Di dalamnya yang ia sebut dengan hardware Konsep hardware didasarkan pada sebuah hadis yang mengatakan bahwa di dalam tubuh manusia terdapat sekumpal darah Yang jika ia baik, maka seluruh tubuh baik Begitupun sebaliknya Sekumpal darah itu ialah hati Untuk membentuk hati yang baik, ia harus dihasil dengan keimanan dan ketakwaan yang selanjutnya akan membuahkan perilaku yang baik yang tercermin dalam setiap perbuatan yang dilakukan Termasuk dalam menggunakan TIK Di era kemajuan teknologi seperti sekarang ini, TIK tentu memiliki kedudukan yang sangat penting dalam perkembangan Islam itu sendiri TIK dapat digunakan sebagai sarana dakwa serta berbagai hal bermanfaat lainnya Salah satu TIK yang cukup digemari sebagai media atau sarana dakwa adalah media sosial Demikianlah, setiap manusia harus menemukan kesadaran dalam diri bahwa berbagai teknologi yang ditemukan dan dikembangkan oleh manusia merupakan anugerah dari Allah SWT yang harus disyukuri Salah satunya dengan cara memanfaatkannya untuk kemaslahatan seluas-seluasnya Serta digunakan sebagai sarana ibadah dan mendekatkan diri kepadanya Itu saja yang dapat kami sampaikan, semoga dapat bermanfaat bagi kita semua Kurang lebihnya mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!